Pekabaran kita berjudul Pekabaran Tiga Malekat dan Yesus. Pekabaran ini bersifat pelajaran dan juga panggilan agar kita bekerja bagi dia sebab kita percaya Yesus datang segera. Ada kejadian penting yang perlu diketahui oleh umat-umat Allah. Namun sebelum kita ikuti videonya, mari kita belajar dulu agar memahami apa yang sedang terjadi. Alkitab berkata dalam Yesaya 44 ayat 24. Yesaya 44 ayat 24 berkata, Beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Tuhan dalam huruf besar adalah penebus dan pencipta. Dia melakukannya seorang diri. Tapi dia bertanya, siapakah yang mendampingi aku? Uniknya dalam versi King James tidak disebutkan pertanyaan ini. Berikut tampilannya. Dalam versi King James hanya disebutkan Tuhan sendiri yang melakukannya. By myself. Pertanyaannya yang tadi tidak ada. Namun dalam terjemahan yang lain, beberapa terjemahan, pertanyaan tersebut ada. Sebagai mana dalam Alkitab Bahasa Indonesia. Contohnya, Alkitab Literal Translation. Kemudian Alkitab Revised Version. Dan Alkitab Young's Literal Translation. Semuanya menuliskan pertanyaan itu. Siapakah yang bersama dengan aku? Atau siapakah yang mendampingi aku? Hal ini hanya ada di Alkitab Bahasa Indonesia dan beberapa Alkitab ini. Terjemahan King James dan terjemahan Alkitab yang versi lama pun tidak ada. Alkitab yang lama berkata, Demikianlah firman Tuhan, yaitu penebusmu, yang sudah merupakan dikau dari rahim ibumu. Bahwa akulah Tuhan yang membuat sekalian ini. Aku sendiri yang membentangkan akan segala langit. Aku sendiri juga yang menghamparkan bumi. Terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia versi lama serupa dengan versi King James. Tidak ada pertanyaan tentang siapa yang bersama aku atau siapa yang mendampingi aku. Pertanyaan tersebut sebenarnya hendak menekankan bahwa Tuhan sendiri yang melakukan. Tidak ada yang lain. Tapi apakah benar demikian? Kita lihat satu lagi dari Alkitab Katolik yang disebut Dwey Reims Bible. Disingkat Dwey saja. Dalam Dwey ini dikatakan dengan jelas bahwa Tuhan sendiri yang menjadikan segala sesuatu dan tidak ada yang bersamanya. There is none with me. Itu yang Katolik nyatakan dalam Alkitabnya. Dan kalau saudara punya Alkitab ini atau lihat di internet, Alkitab Dwey ini punya jumlah kitab-kitab lebih banyak. Di situ ada kitab Estras 1 dan 2, ada kitab Makkabi 1 sampai 4. Ada tambahan-tambahan kitab dalam kitab orang Katolik. Ada kitab Hikmat atau Wisdom. Jadi mereka punya kitab berbeda. Dan di sini dinyatakan bahwa tidak ada yang bersama dengan Allah pada waktu dia menjadikan segala sesuatu. Perhatikan dalam bahasa Inggris, dalam Alkitab Katolik ini dikatakan bahwa There is none with me. Tidak ada yang bersama dengan aku. Bentuk kata ganti orang pertama, me, tunggal. Padahal dalam buku kejadian, dalam Alkitab yang sama, Alkitab Gereja Katolik, dikatakan bahwa And he said, let us make man to our image. Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Artinya tidak hanya satu yang menciptakan. Tetapi dalam buku Yesaya tadi, dalam Alkitab Katolik dan juga dalam kitab King James, dikatakan bahwa tidak ada yang bersama dengan Allah menjadikan semuanya. Hanya oleh saya sendiri. Tapi dalam buku kejadian, hampir semua Alkitab menyatakan bahwa ada seseorang yang berbicara dan dia berbicara kepada yang lain, berkata, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Artinya, yang menciptakan tidak hanya satu, tapi lebih dari satu. Sudara ku dalam Tuhan, kita bukan mencari salah dalam terjemahan Alkitab atau terjemahan mana yang benar. Intinya, meskipun Tuhan dalam huru besar berkata, dia sendiri yang menjadikan segala sesuatu, namun dia delegasikan pekerjaan penciptaan tersebut. Itu sebabnya dia bertanya, siapakah yang mendampingi aku? Jadi, pertanyaan tersebut punya makna ganda. Yang pertama adalah dia menekankan bahwa dia sendirilah yang menciptakan. Namun, dalam melakukannya, dia punya cara yang istimewa. Kita akan lihat caranya. Nah, masih ingat Alkitab versi Targum. Kita baca versi Targum dalam Yesaya 44 ayat 24. Ayat yang sama. Isinya, Tuhan dalam huru besar dalam versi Targum, menjadikan segala sesuatu oleh firmannya, dan meletakkan dasar bumi oleh kekuatannya. Kata firmanku atau my word, dan kata kekuatanku atau my strength, tidak terdapat dalam terjemahan lain. Ingat, Targum ini adalah Alkitab bahasa Ibrani, yang diterjemahkan ke bahasa Aram, lalu diterjemahkan ke bahasa Inggris. Itulah yang disebut dengan Targum. Dan versi Targum ini berbeda dengan yang lainnya. Nah, siapakah firman Allah? Yesus Kristus. Siapakah kekuatan Allah? Yesus juga. 1 Korintus 1 ayat 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi, maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jelas bahwa berdasarkan ayat tersebut, didukung oleh ayat juga yang lainnya, bahwa perkataan Alkitab Targum itu, benar. Sebab Allah menjadikan segala sesuatu oleh firmannya, yang adalah anaknya, yang juga adalah kekuatannya, yang adalah anaknya juga. Tidak heran, Amsal 30 ayat 4 berkata, siapakah yang naik ke sorga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Jadi, tidak hanya sendiri, tapi ada dua mahluk yang menciptakan. Seorang yang punya anak dan anaknya. Itu sebabnya kalau kita kembali kepada pertanyaan tadi, siapakah yang bersama dengan aku? Ya. Siapakah yang mendampingi aku? Siapa dia? Anaknya. The word. My strength. Tapi kenapa dia bilang, aku melakukannya sendiri? Paulus juga katakan dalam Ibrani 1 ayat 2, Maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi, inilah cara istimewa Tuhan dalam huruf besar tadi. Dia bilang bahwa, saya yang menjadikan segala sesuatu. By myself. There is none with me, katanya dalam Alkitab yang lain. Tetapi, cara dia melakukannya istimewa, sebab dia melakukannya melalui anaknya. Roh Nubuat berkata dalam The Spirit of Prophecy, volume 1, halaman 17, paragraf 2. Sang pencipta agung mengumpulkan penghuni sorgawi, bahwa ia akan berada di hadapan semua malaikat, memberikan penghormatan khusus kepada anaknya. Sang anak duduk di atas tahta bersama Bapak, dan kumpulan malaikat kudus sorgawi berkumpul di sekitar mereka. Mereka ini siapa? Bapak dan anak. Bapak kemudian menyatakan bahwa, ditahbiskan atau diurapi oleh dirinya sendiri, Kristus, yaitu anaknya, harus setara dengan dirinya sendiri. Inilah cara istimewa Bapak itu. Sehingga, dimanapun kehadiran anaknya, itu adalah kehadirannya sendiri, firmannya harus dipatuhi dengan kerelaan, sebagaimana firman dari Bapak. Dia telah memakaikan anaknya dengan otoritas untuk memerintah penghuni sorgawi. Terutama anaknya, yang bekerja dalam persatuan dengan dirinya sendiri, dalam mengantisipasi penciptaan bumi dan setiap makhluk hidup yang seharusnya ada di bumi. Anaknya akan melaksanakan kehendak dan tujuannya, yaitu kehendak dan tujuan Bapaknya, tetapi tidak akan melakukan apapun dari dirinya sendiri. Kehendak Bapak akan terpenuhi di dalam dirinya. Inilah sebabnya dalam Alkitab, meskipun terkesan Bapak, yaitu Jehova yang berbicara, tapi sebenarnya anak Allah lah yang berbicara. Terkesan Bapak bilang, akulah yang menciptakan segala sesuatu, tapi siapa yang mengerjakan? Anaknya. Sebab sang anak tidak melakukan apapun dari dirinya. Kehendak Bapaknya dipenuhi dalam diri anaknya. Itulah sebabnya Yesaya berkata demikian. Dan itu sebabnya Alkitab Targum tadi tekankan, meskipun Bapak mengerjakannya sendiri, tapi melalui apa? Firmannya dan kekuatannya. Demikianlah penciptaan, demikianlah penebusan. Allah Bapak itulah penebus kita. Bagaimana caranya? Dia karuniakan anaknya. Anak Allah yang menciptakan segala sesuatu, namun tidak melakukan untuk dirinya. Semuanya adalah untuk Bapaknya. Sebab anak Allah melakukan penciptaan dalam memenuhi kehendak Bapaknya. Kemudian ingat dalam Alkitab Targum tadi, dikatakan My Word atau firmannya, firmanku. Nah tentang hal ini, Roh Nubuat berkata dalam The Desire of Ages, halaman 19, paragraf 2. Dengan datang untuk tinggal bersama kita, Yesus menyatakan Allah kepada manusia dan malaikat. Dia, yaitu Yesus, adalah firman Allah, pikiran Allah yang dapat didengar. Ini suatu kebenaran yang penting kita pahami tentang Bapak dan anaknya. Jadi apa yang Bapak pikirkan, bisa kita dengar? Tidak bisa. Sama seperti kita sesama manusia, apa yang dipikirkan oleh orang-orang, kita tidak bisa dengar. Sampai dia mengutarakannya, sampai dia menyampaikannya. Baru kita tahu apa yang dalam pikirannya. Nah demikian juga dengan Bapak dan anak. Apa yang dipikir Bapak, tidak bisa kita dengar. Tapi akhirnya kita bisa dengar melalui siapa? Anaknya. Ini supaya kita bisa lihat bahwa, tidak ada itu doktrin dalam Alkitab, atau Roh Nubuat, yang menyatakan Bapak dan anak muncul bersamaan. Tidak ada. Sebab Bapak menyampaikan apa yang dalam pikirannya, melalui anaknya, yang nanti dia peranakan. Tidak tahu kapan, tapi dia peranakan. Supaya apa yang dalam pikirannya, apa kehendaknya itu, disampaikan kepada semua, melalui siapa? Anaknya. Melalui kehadiran anak Allah, yang Bapak peranakan, apa yang dalam pikiran Bapak dapat didengar, itulah firman. Itu sebabnya anak Allah disebut firman Allah. Sebab yang dalam pikiran Allah, disampaikan oleh anaknya. Nah mengapa bisa demikian? Kan bisa saja si anak dalam menyampaikannya itu, firmannya bisa berubah-ubah. Sama seperti kita, kita pernah bermain di acara PA. Dari depan sampai ke belakang orang berbaris. Dari depan dibisikkan satu kalimat, sampai di belakang, sama atau beda? Sudah berbeda. Kita sering melakukan permainan itu. Nah, apa jaminan pikiran Allah itu, disampaikan oleh Yesus, persis sama dengan dalam pikirannya dia? Jangan sampai Yesus menyampaikan, sesuai dalam pikirannya sendiri. Tidak sama dengan kehendak Allah. Tapi tadi kita lihat ada satu janji, bahwa dia melakukan, saya ulangi. Tadi kita lihat ada satu kebenaran, bahwa Yesus dalam melakukannya, bukan dari dirinya, tapi memenuhi semua kehendak, Bapak dalam dirinya. Nah kita lihat lagi penjelasan lain, bahwa apa yang Bapak pikirkan itu, Yesus sampaikan, tanpa ada perubahan. Di Desire of Ages, halaman 208 paragraf 2 berkata, Yesus menolak tuduhan penghujatan, wewenangku, otoritasku katanya, untuk melakukan pekerjaan yang kamu tuduhkan kepadaku, adalah bahwa, aku adalah anak Allah, yang satu dengan dia, dalam apa? Alamiah, kehendak, dan tujuan. Kalau dikatakan, satu dalam alamiah, dalam kehendak, dalam tujuan, berarti pikirannya sama atau beda? Sama. Satu dia. Karena apa yang kita kehendaki, kita pikir, kita pikirkan. Tujuan kita, kita pikirkan. Dia satu dengan Bapaknya, untuk kehendak dan tujuan. Dalam semua karya penciptaan, dan pemeliharaannya, aku bekerja sama dengan Allah. Kembali ditekankan, bahwa Yesus tidak mengerjakan, dari dirinya, semua kehendak dan tujuan Bapaknya, yang dia lakukan. Anak tidak dapat mengerjakan, sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat, Bapak mengerjakannya. Jadi meskipun Yesus adalah makhluk, yang berbeda dengan Bapak, tapi dia satu dengan Bapaknya, dalam alamiah, dalam kehendak, dan dalam tujuan. Karena apa kehendak Bapaknya itulah, yang Yesus firmankan dan lakukan. Tidak ada perubahan, tidak dia tambah, tidak dia kurang. Apa yang Bapak sampaikan, itulah yang dia sampaikan. Apa yang Bapak kerjakan dan ajar, itulah yang dia lakukan. Yesus belajar dari Bapaknya. Kemudian Roh Nubuat juga berkata, dalam The Great Controversy, edisi 1888, halaman 493, paragraf 1. Kristus Sang Firman, satu-satunya yang dilahirkan Allah, adalah satu dengan Bapak yang kekal, satu dalam alamiah, karakter, dan tujuan. Satu-satunya makhluk di seluruh alam semesta, yang dapat masuk ke dalam semua dewan dan tujuan Allah. Melalui Kristus, Bapak bekerja dalam penciptaan semua makhluk sorgawi. Hanya Yesus satu-satunya makhluk ilahi, yang dapat masuk dalam dewan Allah. Sebab hanya Yesus yang satu dalam alamiah, dengan Bapaknya. Satu dalam karakter, satu dalam tujuan, tadi satu dengan kehendak Bapaknya. Karena dalam dewan kealahan, hanya ada dua makhluk, yaitu Bapak dan anaknya. Itu sebabnya melalui anaknya lah, Bapak menciptakan segala sesuatu. Itu sebabnya Lucifer cemburu. Lucifer oknum yang lain, yang ingin masuk dalam dewan kealahan, ingin sama seperti Allah. Inilah dasar-dasar kebenaran tentang Allah yang menciptakan segala sesuatu, yaitu Allah Bapak. Dan dia bekerja dengan cara istimewa, yaitu melalui anaknya yang disebut Firman. Apa pentingnya kita pahami ini? Dan untuk ingat akan kebenaran ini. Sebab kebenaran ini sangat berhubungan erat dengan pekabaran malaikat ketiga. Dan bahkan pekabaran tiga malaikat. Kita baca Yesaya 45, ayat 18. Sebab beginilah Firman Tuhan yang menciptakan langit, dialah Allah yang membentuk bumi dan yang menjadikannya, dan yang menegakkannya, dan ia menciptakannya bukan supaya kosong. Jadi ada isinya. Jadi kalau kalimat ini kita baca, kalau kalimat ini kita baca, kita harus ingat kalimat yang lain, yang berkata apa? Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Itu serupa dengan ia menciptakannya bukan supaya kosong. Itu sama. Tuhan menciptakan dunia ini bukan kosong, tapi ada isinya. Tetapi ia membentuknya untuk didiami. Nah itu dia. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi serta isinya adalah tunggal. Dan ayat ini adalah padanan atau teman dari pekabaran malaikat pertama. Wahyu 14 ayat 6 dan 7 berkata, Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, Takutlah akan Allah dan muliakanlah dia karena telah tiba saat penghakimannya dan sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Artinya langit dan bumi dan segala isinya. Sebab Tuhan menciptakannya untuk tidak kosong, tapi untuk didiami. Karenanya Allah yang dimaksudkan dalam pekabaran malaikat pertama adalah tunggal. Allah yang menjadikan langit dan bumi serta isinya baik di perjanjian lama dan perjanjian baru adalah sama. Dia adalah Allah Bapak. Sekarang, di mana Yesus? Dalam pekabaran malaikat pertama ini. Dalam penciptaan terbukti dari Alkitab dan Roh Nubuat bahwa meski Bapak menyatakan dia yang menjadikan segalanya, tapi Bapak mengerjakannya melalui Yesus. Demikian juga dengan pekabaran malaikat pertama. Dalam pekabaran ini, Allah yang menghakimi telah tiba saat penghakimannya. Bagaimana caranya Allah Bapak menghakimi? Yohanes 5 ayat 22 dikatakan, Bapak tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Nah bagaimana caranya anak menghakimi? Ada Bapak yang mempunyai penghakiman, tapi Bapak serahkan kepada anak. Kita perlu tahu caranya apakah anak duduk di tempat Bapak atau duduk sama-sama atau ada cara lain. Yohanes 5 ayat 24, masih dalam pasal yang sama, dikatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Mereka yang mendengar firman Yesus dan percaya kepada Bapak yang mengutus Yesus, tidak dihukum. Tapi mereka yang tidak mendengar perkataan Yesus dan tidak percaya kepada Bapak yang mengutus Yesus, maka akan dihukum. Inilah peran Yesus dalam menghakimi. Untuk membantu perhatikan roh nubuat punya penjelasan berikut ini. Dalam kemenangan akhir, halaman 505 paragraf 3. Roh nubuat menjelaskan. Semua orang yang telah bertobat dari dosa dengan sungguh-sungguh dan oleh iman mengambil darah Kristus sebagai korban pendamaian mereka, mereka telah memperoleh pengampunan di samping nama mereka, dimasukkan dalam kitab-kitab di sorga. Oleh karena mereka telah memperoleh bagian dalam kebenaran Kristus dan tabiat-tabiat mereka didapati selaras dengan hukum Allah, maka dosa-dosa mereka akan dihapuskan dan mereka akan dianggap layak menerima hidup kekal. Tuhan menyatakan melalui Nabi Yesaya, Aku, akulah dia yang menghapus dosa pemerontakanmu oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Yesaya 43 ayat 25 Yesus berkata, Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Sengaja ditandai. Siapa yang hapus? Bapak atau anak? Anak bilang, Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan yang punya wewenang untuk menghapus dengan tidak siapa? Anak. Artinya, dalam proses menghapus itu ada proses apa? Investigasi. Ada proses evaluasi. Nama-nama siapa ini yang akan dihapus dengan yang tidak? Siapa yang lakukan? Anak yang lakukan. Supaya kita melihat peranan Yesus sebagai hakim. Karena Bapak telah menyerahkan kepada anaknya. Karenanya, Yesus hanya akui. Maaf, saya ulangi. Saya lanjutkan. Melainkan, aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Wahyu 3 ayat 5. Jadi apa yang Yesus coret atau hapus atau tidak, habis itu dia akui kepada Bapaknya. Setiap orang yang mengakui aku di hadapan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Ini seharusnya ditandai, saya lupa tandai. Tolong diingat kalimat ini sambil nanti kita lihat video yang akan kita tonton. Setiap orang yang mengakui aku di hadapan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Matthew 10 ayat 32 dan 33. Inilah caranya Yesus menghakimi, yaitu oleh pembelaannya bagi mereka yang bertobat dan hidup dalam Yesus. Sehingga karakter mereka selaras dengan hukum Allah. Yang tidak bertobat dan tidak tinggal dalam Yesus, sehingga karakter mereka tidak selaras dengan hukum Allah, tentu dihapus namanya. Yang masih tertulis selamat, yang dihapus tidak selamat. Itu yang melakukan siapa? Yesus. Karenanya, Yesus hanya akui nama-nama yang diakui. Dan nama-nama yang Yesus akui di hadapan Bapak, itulah yang menerima keselamatan. Dan tidak sekedar diakui, Yesus benar-benar punya bukti. Kita baca Christ in His Sanctuary, halaman 179, paragraf 2. Yesus tidak memaafkan dosa-dosa mereka, tetapi menunjukkan penyesalan mereka atas dosa mereka itu dan iman mereka. Dan dalam memohon pengampunan bagi mereka, ia mengangkat tangannya yang telah terluka itu di hadapan Bapak dan malaikat-malaikat suci, sambil berkata, aku mengenal nama-nama mereka, aku telah mengukirkan mereka di telapak tanganku. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, Yesus angkat tangannya yang terluka artinya, dia menyatakan jasa-jasanya kepada Bapak untuk memastikan keselamatan kita. Dan dia layak melakukan hal itu karena memang dia benar dan kudus. Jasa-jasa kita manusia tidak bisa diandalkan. Jasa Kristus yang gantikan jasa kita. Jubah kebenarannya menggantikan jubah kebenaran kita yang seperti kain kotor. Jadi, meski setan menuduh kita, tapi Yesus bela kita. Asal kita mau datang kepada Yesus dalam penyesalan akan dosa-dosa kita dan bertobat. Yesus bukan memaafkan dosa kita, tapi Yesus ampuni kita. Oleh karena itu, kembali kita menghimbau agar kita biasakan dalam berdoa untuk mengatakan, Yesus penebus manusia, bukan penebus dosa. Seringkali kita berdoa dalam nama Yesus, Juru Selamat dan penebus dosa-dosa kami. Itu sering kita doakan tanpa kita sadari. Yang Yesus tebus bukan dosa. Yang Yesus tebus kita manusia-manusia dari dosa. Jadi, mohon maaf bagi yang senang menyatakan penebus dosa, mari kita benahi. Sesuai dengan kebenaran yang kita yakini, terutama dengan peranan Yesus sebagai Juru Selamat kita. Bukan dosa yang Yesus tebus, tetapi manusia dari perhambaan dosa. Inilah pembelaan Yesus dan permohonannya. Dan apa yang Yesus sampaikan, Bapak dengar. Kanannya, siapa yang Yesus bela dan sebut namanya kepada Bapak, menerima keselamatan. Inilah wujud penghakiman Yesus. Kalau mau digambarkan secara ringkas, di hadapan dia ada Bapak sebagai hakim. Dia sebagai pengantara kita, imam besar. Dia melakukan pemeriksaan, investigasi. Dia tahu mana yang perlu dihapus, mana yang tidak. Dia tahu yang datang minta ampunakan dosa-dosanya, mana yang tidak. Dia tahu mana yang bertobat. Setelah itu selesai, dia bilang, Bapak, nama-nama ini. Bapak bilang apa? Oke, approve. Bapak tidak periksa lagi. Bapak tidak cek-cek lagi. Itu sudah peranan anak. Bapak hanya kasih oke. Persetujuan. Bisa lihat betapa penting peranan Yesus dalam pekabaran malaikat pertama. Yang wajib kita pahami dan kabarkan. Dan inilah berhubungan dengan pekabaran malaikat pertama tadi. Kita baca The Spirit of Prophecy, volume 3, halaman 256, paragraf 2. Setelah merasakan kelemahan-kelemahan kita, kesedihan kita, dan godaan-godaan kita, dia cukup layak untuk memohon bagi manusia dan menjadi perwakilan manusia. Ini dasarnya Yesus menjadi hakim kita. Bapak serahkan kepada anaknya. Yesus ketiga berada di bumi adalah tipe manusia yang paling sempurna dan merupakan kebahagiaan dan penghiburan bagi umat Kristiani karena juruselamat yang sabar dan penuh kasih ini akan menjadi raja dan hakimnya. Karena Bapak tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Jadi karena Yesus telah menjadi manusia dan telah mengalami seluruh aspek kehidupan manusia, maka Yesus layak menjadi raja dan hakim kita. Itulah sebabnya penghakiman Allah, Bapak serahkan kepada anaknya, yaitu oleh pembelaannya. Semua yang Yesus bela dan sampaikan kepada Bapak, diterima oleh Bapaknya. Kemudian, Christ in His Sanctuary, halaman 151, paragraf 1. Kedua nubuatan, Daniel 8 dan 14, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan, dan pesan malaikat pertama, takutlah akan Allah dan muliakanlah dia, karena telah tiba saat penghakimannya, menunjuk pada pelayanan Kristus di tempat maha kudus, atau di bilik yang maha suci, pada penghakiman pemeriksaan. Dan bukan pada kedatangan Kristus untuk penebusan umatnya, dan pemusnahan orang-orang jahat. Jadi di akhir 2300 kita sudah belajar, itulah yang terjadi di bulan Oktober tahun 1844. Sejak itu sampai sekarang, proses penghakiman pemeriksaan berjalan. Itulah yang dimaksud telah tiba saat penghakiman Allah itu. Itu sebabnya kalau sudah ikuti cerita tentang William Miller, umat-umat saat itu percaya, dan apa yang dikabarkan itu menggugah orang, membawa orang bertobat, tinggalkan bahkan pekerjaan, tinggalkan semuanya, karena mau menyambut Yesus, mau datang segera. Sebab telah tiba saat penghakimannya. Tapi sayangnya mereka salah. Kejadian. Tanggalnya tepat, kejadiannya salah. Kejadiannya salah, Yesus berpindah dari bilik suci ke bilik mahasuci. Melaksanakan penghakiman yang dikabarkan itu. Penghakiman pemeriksaan. Karenanya jelas bahwa peran Yesus sangat vital dalam pekabaran malaikat pertama. Sebab meskipun penghakiman tersebut adalah penghakiman Allah yang harus kita sembah, sebab dialah yang menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yaitu Allah Bapak. Namun prosesnya dipegang oleh Yesus, sang imam besar kita yang setia. Karena Bapak telah menyerahkan penghakiman itu kepada anaknya. Sama seperti penciptaan, Bapak serahkan kepada anaknya. Dan anak pasti menjalankan sesuai kehendak Bapaknya. Apa yang terjadi saat pekabaran malaikat pertama dikabarkan? The Spirit of Prophecy, volume 4, halaman 227, paragraf 1. Banyak yang dianyayah oleh saudara-saudara mereka yang tidak seiman untuk mempertahankan posisi mereka di gereja. Beberapa orang setuju untuk diam mengenai harapan mereka. Tapi yang lain merasa bahwa kesetiaan kepada Allah melarang mereka menyembunyikan kebenaran yang telah dia serahkan kepada kepercayaan mereka. Jadi ada yang diam-diam tetap hadir di gereja. Banyak kaum OTG saat ini begitu ya. Dia tetap pergi ke gereja. Dan dia disitu diam-diam. Dia tidak mau kasih tahu sama orang bahwa saya ini OTG. Tidak mau dia. Karena nanti dianyayah secara moral dan emosi. Tetapi ada yang tidak bisa. Kesetiaan mereka kepada Allah, mereka tidak bisa sembunyikan. Mereka harus kabarkan. Akibatnya apa? Tidak sedikit yang dikeluarkan dari persekutuan gereja hanya karena alasan mengungkapkan kepercayaan mereka akan kedatangan Kristus. Hal yang sama akan terjadi di zaman kita. Dan sudah terjadi. Kalau yang diam-diam tidak diusir. Tapi kalau yang giat mengabarkan, dikeluarkan dari gereja. Dipecat. Tantangan besar saat mengabarkan pekabaran malaikat pertama dan tantangan yang sama akan terulang kembali. Bagaimana dengan pekabaran malaikat kedua? Spirit of Prophecy, volume 4, halaman 233, paragraf 1. Babel dikatakan sebagai pelacur dan Nabi melihatnya mabuk oleh darah orang-orang kudus dan para martir. Babel yang digambarkan demikian mewakili Roma, gereja murtad yang telah menganyaya para pengikut Kristus dengan begitu kejam. Namun pelacur Babel adalah ibu dari anak-anak perempuan yang mengikuti teladan korupsinya. Dengan demikian terwakili gereja-gereja yang berpegang teguh pada doktrin-doktrin dan tradisi-tradisi Roma dan mengikuti praktik-praktik duniawinya dan yang kejatuhannya diumumkan dalam pekabaran malaikat kedua. Pertanyaan. Pekabaran malaikat kedua ini adalah mengabarkan tentang jatuhnya Babel yang adalah gereja Roma berserta para pengikutnya. Kalau kita kabarkan, adakah aniaya akan datang? Sudah pasti akan ada aniaya. Artinya dalam mengabarkan pekabaran malaikat kedua, mereka yang mengaku pengikut Kristus dan mengabarkan bahwa Babel yaitu Roma dan para pengikutnya sudah rubuh, pasti hadapi aniaya. Sebab para pengikut Yesus tersebut menyatakan gereja-gereja yang berpegang teguh pada doktrin dan tradisi Roma dinyatakan telah rubuh. Nah ingat-ingat semua ini, semua tadi yang kita pelajari ingat sambil nanti kita lihat videonya. Supaya sudah sekalian bisa melihat hubungannya apa yang terjadi sekarang ini dan kenapa kita dipanggil untuk bersaksi. Dan demikian juga dengan pekabaran malaikat ketiga, fokusnya adalah Yesus. Gospel Workers halaman 156 paragraf 2 berkata, Dari semua orang yang mengaku Kristen, gereja Masehi Advent hari ketujuh harus menjadi yang terdepan dalam meninggikan Kristus di hadapan dunia. pemberitaan pekabaran malaikat ketiga memerlukan penyajian kebenaran hari sabat. Penting mengabarkan hari sabat. Kebenaran ini bersama dengan kebenaran-kebenaran lain yang disertakan dalam pekabaran ini harus diberitakan. Ini renungan pagi beberapa hari yang lalu ya. Tetapi, pusat perhatian yang besar, Kristus Yesus tidak boleh diabaikan. Tidak salah dalam mengabarkan kebenaran tentang hari sabat kepada dunia. Tetapi, jangan lupa fokusnya adalah Yesus. Dan sebagaimana pekabaran pertama, kedua, kita juga akan alami aniaya saat mengabarkan pekabaran yang ketiga. Sebab semuanya tentang Yesus. Malaikat pertama Yesus, malaikat kedua Yesus, malaikat ketiga Yesus. Semuanya Yesus. Namun, saya akan tampilkan tiga cuplikan video. Saya cuplik karena cukup panjang. Saya hanya bikin tiga cuplikan. Tiga cuplikan itu pun agak panjang kalau dari sisi khutbah. Tetapi, perlu diketahui oleh umat. Video ini terjadi dalam pertemuan GC, General Conference, di musim semi tahun 2024. Yaitu di bulan April. Musim semi itu bulan April sampai Mei, Juni nanti musim panas. Yaitu di bulan April 2024. Artinya baru terjadi, kurang lebih tiga minggu lalu. Jadi GC itu ada yang namanya GC session setiap lima tahun. Ada pertemuan tahunan. Ada spring, yaitu di awal tahun, dan ada fall, di akhir. Biasanya bulan Oktober. Mereka akan bertemu. Para pemimpin datang ke sana. Ketua Uni, ketua daerah, datang ke sana untuk rapat. Tapi kali ini tidak semua datang, beberapa ikut lewat Zoom. Rekamannya ada di Youtube. Bisa ikuti dari channel ANN, tempat gereja Advent mengabarkan berita-beritanya. Yang saya akan mainkan adalah penjelasan dari Direktur Public Affairs and Religious Liberty. Atau disingkat P-A-R-L. Mereka suka baca, PARL. Jadi kalau dengar kata PARL, itu maksudnya itu. P-A-R-L. Public Affairs and Religious Liberty. Fokusnya adalah untuk kebebasan beragama. Pemimpinnya kita sudah kenal. Namanya Ganon Diuk. Mari kita ikuti. Nanti beberapa saya akan kasih penjelasan. Pertama, tidak ada orang di Departemen Pemimpinan Pemimpinan dan Religious Liberty bisa menulis dokumen yang akan menemukan suara Kedua. Suara Kedua selalu di dokumen ofisial yang dipilih tersebut berada di dalam halaman. One, the General Conference in Session. Two, the Executive Committee. Three, the Administrative Committee or ADCOM. So, when we mingling with other Christians, as in the case of the Conference of General Secretaries of Christian World Communions, or with the Global Christian Forum, there is no common declaration to adopt. no resolution to sign or implement together. No. Each communion in all freedom and on their own terms, on our own terms also, share our identity, activities, challenges, and contributions to improving people's lives. The Seventh-day Adventist Church cannot be placed under an umbrella of any ecumenical organization. Now, this is important because the issue is that of freedom of conscience, and in this case, corporate freedom of conscience. We Seventh-day Adventist leaders who mingle with this group, the Conference of General Secretaries of Christian World Communions, since 1957, we share our remarkable portfolios of services so that they know that we are assets to society, blessings to our communities through concrete engagement in, for example, health, including health clinics, education, universities, colleges, high schools, primary schools, kindergarten, et cetera, humanitarian, ADRA, and other humanitarian organizations in the church. Human rights, and in particular, religious liberty, freedom of religion or belief. All this we do without compromising our identity and commitment to the gospel of Jesus Christ. Jadi dalam GC session bulan April yang lalu, maaf saya ulangi, dalam GC annual meeting, rapat tahunan GC di bulan April yang lalu di musim semi, dipromosikan tentang public affairs dengan religious liberty ini. Dibuat suatu presentasi khusus, kenapa? Karena gereja Advent, terutama umat-umatnya, merasa bahwa gereja Advent sudah menjadi bagian daripada gereja sedunia, Okumene. Jadi mereka membuat tanggapan akan tuduhan itu. Dia punya penjelasan cukup panjang, sekitar 15 menit, tadi saya hanya cuplik sedikit. Dia menjelaskan bahwa tidak ada dokumen yang kami tanda tangani. Identitas kita sebagai Advent tidak dipertaruhkan. kita malah hadir untuk menyampaikan semua perbuatan baik gereja Advent. Contohnya tadi, kesehatan, pendidikan, humanitarian seperti ADRA, human rights, dan sebagainya. Itu dia sampaikan semua. Itulah gereja Advent supaya orang tahu siapa gereja Advent. Kita perlu bergaul sama mereka, berhadir dalam acara-acara itu. Dan mereka sudah hadir, yaitu gereja Advent sudah hadir dalam Conference of Secretary Gereja Sedunia ini sejak tahun 1957. Itu tadi yang dia jelaskan. Jadi dia mau kasih kepada kita suatu prinsip bahwa bergabung dalam gereja-gereja itu atau komunitas gereja Kristen Sedunia ini tidak masalah. Kita jadi anggota, tidak tanah tangan, tidak masalah. Kita jadikan itu tempat untuk mengabarkan siapa Advent itu. Suatu prinsip yang dari atas sampai ke bawah. Gereja Advent juga begitu. Ditimika orang-orang Advent bilang apa? Tidak apa-apa kita hadir di KKR mereka supaya mereka kita undang ke KKR kita. Itu prinsip yang dari atas sudah begitu konsepnya. Tapi perhatikan yang berikut ini yang dia sampaikan. Kenapa dia rasa itu penting dilakukan. Now the fruit of the Holy Spirit excludes violence against others. If we go after people's faith it is irresponsible. Why? Because we put in fact Seventh-day Adventist lives in danger and that would be reckless. We should be rather saving lives. We have to remember we are a restorationist movement not a sectarian violent breed of believers close the terrorist in fact. Jadi tujuannya beliau untuk menyampaikan pentingnya kita tergabung dalam wadah itu kumpulan gereja Kristen sedunia supaya kita jangan menjadi apa tadi katanya kumpulan orang percaya yang ganas suatu sekte atau suatu perkumpulan yang teroris tertutup sebab kita perginya apa menyerang iman orang lain ya adik sobat begini-begini tanduk kecil begini-begini macam-macam dan kalau saudara ikuti penjelasan videonya dia ceritakan beberapa negara akhirnya harus menahan para pemimpin gereja gara-gara perkawaran Advent yang sangat keras ini jadi kita dilihat seperti ganas menyerang agama yang lain seperti teroris jadinya kenapa kita perlu tahu ini sebab dalam mengabarkan perkawaran malaikat pertama kedua ketiga kita harus nyatakan dengan jelas dan terang dan beneran apakah itu akan terkesan menyerang atau tidak akan terkesan menyerang kita akan dianggap seperti teroris menyerang akan iman orang lain sebab mereka berkumpul tidak saling serang mereka menyatakan Advent itu percaya begini Advent itu buat begini begini itu saja tidak ada dalam perkumpulan itu dia menghimbau untuk orang bertobat menerima keyakinan Advent tidak ada tidak mungkin kalau ada terjadi hal itu sudah keluar dari grup itu sejak tahun 57 tapi gereja Advent hadir dengan komprominya kita menyebabkan kita menyebabkan orang christian dan orang religius orang orang jelaskan 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 karena kita mempunyai good news dan everlasting gospel untuk berkata in the context of the three angels messages and I would like to just show you very briefly few slides. One of the organizations that we have been attending as a church since 1957 is the conference of general secretaries of Christian world communions. These are top leaders of other Christian denominations, secretary generals, and all the major Christian churches are actually represented there. I mean those churches which are recognized as genuine Christian church. In fact, it is interesting to see there is a list of Christian churches. If I go back to Christian world communion and here you can see the Seventh-day Adventist church is recognized. Yes, we are not seeking approvals from other people, but being recognized as a genuine Christian church is important. There is no shame in being recognized of a Christian church and that doesn't mean trying to please other people, but our credibility is at stake. In fact, on this list, you can see there are, you know, okay, the Anglicans, Baptists, Christian holiness association, and here you have the general conference of Seventh-day Adventist recognized as an official church. But interestingly, if you were to look at this same organization also identified other communions that call themselves Christians but are not recognized as such by the official Christian organizations. And if you can look here, you have worldwide communions and they are called with heterodox Christologies. And they are Church of Christ, the Scientology, the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, etc., even the Jehovah Witnesses. But you can see here the work that has that some Adventists have initiated since 1957 was to make sure that we are not part of this list, that we are recognized as a genuine Christian church. After John Grass also introduced me to the to this group and they elected me as the secretary. I organized a yearly meeting where I meet all genuinely recognized Christian communions. So you can see here Bird Beach at the time. So what we are talking about is 130 years of advocacy for religious freedom and witness for the truth. Now, I would like to finish here just to say Ellen White was very clear when it comes to what is the mandate of the Seventh-day Adventist church. I mentioned in the video that we are a restorationist movement. And what we do is part of a restorationist mission as a matter of fact. She says the banner of truth and religious liberty held aloft by the founders of the gospel church and by God's witnesses during the centuries that have passed since then has in this last conflict has been committed to our hands of all professing Christians. I quote her literally Seventh-day Adventist should be foremost in uplifting Jesus Christ. The preaching of the Sabbath is necessary and other truths related to it. But the great center of attraction should not be left out. And the great center of attraction is Jesus Christ. In other words, we should be champions in uplifting Jesus Christ. Next week, I will be in Accra, Ghana. The Global Christian Forum is going to meet. As a matter of fact, they had asked me a Seventh-day Adventist to exegete John 17 and explain this text of course in the context of Christian unity. So a Seventh-day Adventist is presenting before other Christians the supremacy of Jesus Christ. See, so this is a miracle from God. When we mingle, in fact, it is not compromise but it is being blessings to other Christians also in uplifting Jesus Christ in a unique way, in a biblical way. Video yang ketiga ini, ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Daftar gereja yang warna putih tadi, itulah daftar gereja yang disebut gereja Kristen sejati. Kemudian ada daftar gereja yang warna biru, itu tidak diterima dalam daftar gereja Kristen sejati. Contohnya Mormon, Saksi Jehova. Bagian terakhir tadi lihat, non-trinitas, anti-trinitas. Jadi, gereja Advent sejak 1997 tergabung dalam organisasi itu, hadir selalu dalam pertemuannya, bahkan kalau ikuti tadi, sekretaris yang pertama namanya Bibi Beach, dari GC juga. Kemudian ada John Grass. Sesudah John Grass, Ganondiup. Ganondiup sekarang ini adalah sekretaris dari kumpulan itu. Bukankah ini suatu hal yang bertentangan? Tadi dikatakan tidak ada tanda tangan untuk menyatakan kita anggota atau apa, tapi jadi apa? Sekretaris. Oke, sebelum masuk ke situ, artinya perlu ingat semua informasi supaya kita lihat bagian penutup ini. Alkitab berkata dalam Wahyu 12 ayat 17, Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Hukum Allah adalah perintah Allah, dan dia berkata, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tuhan Allah yang dimaksudkan dalam hukum pertama bukanlah Trinitas. Apa buktinya? Kesaksian Yesus. Sebab umat Allah yang sisa ini, kalau dalam bahasa Inggris ini umat yang sisa, menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Apa kesaksian Yesus? Roh Nubuat. Nah sekarang kita buktikan dari Roh Nubuat bahwa hukum pertama itu bukan Trinitas. Kita buka Patriarchs and Prophets, halaman 305, paragraf 1. Saya gunakan versi bahasa Inggrisnya, diterjemahkan daripada yang dari IPH. IPH tidak menuliskan sesuai dengan bahasa Inggrisnya. Contoh, dalam bahasa Inggris, Nyonyahwai tulis Jehovah. Terjemahan IPH menuliskan Tuhan. Orang tidak kenal jadinya, siapa Tuhan yang dimaksud. Nyonyahwai dengan jelas menuliskan Jehovah. Jehovah revealed himself. Karena kita gunakan bahasa Inggrisnya terjemahnya di atas. Dikatakan, Jehovah menyatakan dirinya, bukan saja dalam keagungan hakim dan pemberi hukum, namun sebagai pelindung umatnya yang penuh belas kasihan. Jehovah berkata, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Siapa Jehovah? Allah Bapak. The Spirit of Prophecy, volume 2, halaman 170, paragraf 2. Bukankah langit telah terbuka dan terang dari tahta alam mengelilingi dia dengan kemuliaan? Ini peristiwa Yesus dibaptiskan. Sementara suara Jehovah menyatakan, Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Kesaksian Yesus atau tulisan non-hubuhat jelas menyatakan, siapa Allah dalam hukum pertama? Yaitu siapa? Jehovah. Siapa dia? Allah Bapak. Hukum pertama bukan Trinitas. Jadi, setan akan memerangi umat yang sisa yang menuruti perintah hukum Allah Bapak. Lalu siapa Yesus? Ibrani 1 ayat 5. Karena kepada siapakah diantara malekat-malekat itu pernah ia katakan, anakku engkau, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Ayat ini, Paulus kutip dari Masmur 2 ayat 7. Dan dia tekankan lagi, dalam Ibrani 5 ayat 5. Dimimpinkan pula, Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh dia, yaitu Bapak, yang berfirman kepadanya, anakku engkau, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Karenanya roh nubuhat berkata, dalam Science of the Times, tanggal 30 Mei, tahun 1895. Persembahan lengkap telah dibuat, karena, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak tunggal yang diperanakannya. Bukan anak melalui penciptaan, sebagaimana para malaikat. Bukan anak melalui adopsi, sebagaimana orang berdosa yang diampuni. Tetapi anak yang diperanakan, dalam gambar wujud pribadi Allah. Satu-satunya cara untuk Yesus disebut anak tunggal Allah, hanya melalui kelahiran. Kalau penciptaan banyak, adopsi banyak, satu-satunya anak tunggal, adalah melalui kelahiran. Hanya satu yang Bapak peranakkan, yaitu anaknya, yang disebut Yesus Kristus. Sang naga, marah kepada umat yang sisa, yang menurut kepada Allah Bapak, dan kepada anak yang Bapak peranakkan. Sebab inilah inti dari pekabaran tiga malaikat. Penghakiman itu penghakiman Allah Bapak, yang telah diserahkan kepada siapa? Anaknya. Anak yang Bapak peranakkan. Ini yang harus kita kabarkan. Dan kalau kita kabarkan, saya yakin gereja Advent tidak bisa hadir dalam pertemuan itu. Tidak bisa menjadi anggota setiap tahun atau jadi sekretaris dari perkumpulan itu. Kalau kita kabarkan penghabaran tiga malaikat dengan benar. Tetapi, ini daftar yang tadi. Gereja Advent tergabung dalam yang mereka sebut, apa tadi? Conference of General Secretary of Christian World Communion sejak 1957. Dan karena tergabung di sini, gereja Advent yakui sebagai gereja Kristen sejati. Bersama Kristen-Kristen lainnya atau gereja-gereja lainnya. Dan salah satunya gereja, Roma Katolik. Jadi gereja Advent bilang apa tadi? Ini penting buat kredibilitas kita. Kita penting diakui menjadi Kristen sejati. Penting bagi mereka tergabung dalam kumpulan ini yang sejak tahun 1957. Bergabung bersama gereja lain termasuk Roma Katolik. Yang gereja Advent punya ajaran adalah tandu kecil. Penting rupanya bergabung dengan tandu kecil. Kenapa bisa begini? Karena ada satu dasarnya. Apa itu? Trinitas. Mereka bisa begini karena Trinitas. Dan meskipun gereja Advent mengaku tidak termasuk dalam payung Okumene manapun, tapi gereja Advent adalah sekretaris dari organisasi ini yang mengelola pertemuan setiap tahunnya. Gereja Advent. Katanya tidak tanda tangan. Bukan anggota Okumene, tapi sekretaris. Itu diakui. Makanya, Saudaku Dalam Tuhan, itu adalah permainan silat lidah. Mohon maaf. Para pemimpin gereja Advent bermain silat lidah. Kalau memang tidak tanda tangan, kalau memang tidak bagian dari Okumene, jangan mau jadi sekretaris, jangan mau hadir setiap tahun. Harus berani tampil beda mengabarkan pekabaran tiga malaikat yang sebenarnya bahwa penghakiman Allah Bapak telah tiba dan Bapak telah serahkan penghakiman kepada anak yang Bapak peranakan. Yang menjadi imam besar di hadapan Bapak. Tetapi tidak. Gereja Advent sudah tergabung. Dia bermain silat lidah untuk menenangkan umatnya. Mengapa bisa demikian? Karena gereja Advent adalah keluarga Kristen yang percaya Trinitas. Nah, perhatikan daftar berikut ini. Di sini ada Mormon, Church of Latter-day Saints, itu Mormon. Kemudian ada Jehova Witness atau Saksi Jehova. Yang lainnya jarang kita kenal, tapi ada Unitarian. Dan di bawah ada 40 lagi non atau anti-Trinitarian. Di bagian bawah ini. Ini semua disebut heterodox Christologist. Tahu arti heterodox? Apa arti heterodox? Heterodox itu artinya murtad atau bida'ah. Itu istilah keren untuk mengatakan kamu itu murtad atau sesat. Jadi mereka-mereka ini, gereja-gereja ini tidak diterima sebagai gereja Kristen sejati karena mereka punya Kristus berbeda dengan yang tadi. Dengan yang ini. Kristus dalam gereja ini, Kristus sesuai doktrin Trinitas. Oknum kedua dari kealahan. Tapi dalam gereja-gereja ini tidak demikian. Contohnya, Saksi Jehova percaya Yesus adalah makhluk ciptaan. Memang itu salah juga itu. Kita tidak percaya akan hal itu. Tapi beda Kristennya. Kristusnya berbeda. Apalagi yang anti-trinitas. Terutama orang-orang seperti kita ini yang tidak percaya Yesus muncul bersamaan tapi percaya Yesus dilahirkan dari Bapak. Itu berbeda dengan yang tadi. Dan kalau berbeda, apakah kita bisa diterima menjadi Kristen sejati? Tidak bisa. Kita akan dianggap gereja apa? Heterodox. gereja murtad atau bida'ah. Sekarang saya tanya. Bagi umat-umat yang sangat rindu untuk mempunyai legalitas hukum di negara ini. Ada berapa aliran agama yang diakui? Hanya lima. Yang pertama apa? Katolik. Yang kedua Kristen Protestan. Yang ketiga Islam. Yang keempat Hidu Bunda. Sekarang diterima lagi apa? Kongfujur. Nah kalau kita OTG ini mendaftar ke pemerintah menjadi sebuah gereja masuk di mana? Kalau masuk Protestan harus menerima syarat-syarat menjadi Kristen sejati yaitu apa? Trinitas. Kita tidak percaya Trinitas. Nanti pihak Departemen Keagaman bingung juga mau masuk aliran mana mereka ini? Supaya kita paham jangan terlalu menggebu-gebut masalah legalitas sebelum kita mengerti akan fakta-fakta dalam dunia ini. Di dunia ini gereja itu diakui berdasarkan dasar iman mereka. Yang sejati percaya Trinitas. Yang dianggap murtad yang tidak percaya Trinitas. Karena bagian kita kabarkan Yesus datang segera bukan sibuk urus legalitas. Kalau kita sibuk urus legalitas mau jadi organisasi resmi diakui di negara ini kita tidak percaya Yesus datang segera. Kita masih mau sibuk urus posisi cari jabatan cari upah dan sebagainya. Tapi kalau kita percaya Yesus datang segera kita harus giat mengabarkan supaya banyak jiwa yang bertobat. Inilah daftar gereja yang mengaku Kristen tapi tidak diakui sebagai Kristen sejati oleh organisasi tersebut. Ada Mormon ada saksi Jehova dan lainnya serta perhatikan yang kotak merah 40 komunitas lainnya non-trinitas atau anti-trinitas yang disebut dengan istilah heterodox murtad. Nah perhatikan fakta menarik berikut ini. Buku yang sebelah kiri ditulis oleh Walter Martin judulnya The Rise of the Cults dalam buku ini gereja Advent termasuk dalam okultisme. Buku ini dicetak tahun 1955 kalau mau ikuti penjelasan lengkapnya bisa ikut dalam pekabaran di video channel Youtube Yohanes 173 judulnya Sejarah Berulang disitu dibahas lengkap tapi saya mau kasih tahu buku ini dicetak tahun 1955 oleh Walter Martin dalam buku ini Advent diakui sebagai gereja kultus atau okultisme gara-gara itu terjadi dialog diantara gereja Advent dengan Walter Martin dan gereja Advent diwakili oleh Leroy Froome yang waktu itu bertugas di GC dan karena diskusi tersebut berlangsung dua tahun akhirnya di tahun 1957 tahun 1957 Leroy Froome terbitkan buku Question on Doctrine jadi gara-gara buku ini mereka terbitkan buku itu isinya salah satu kita baca halaman 35 bahwa Masehi Advent hari ke-7 sering dituduh menyangkal keilahian yang sebenarnya dan praeksistensi kekal dari Kristus firman yang kekal apakah anggapan ini benar apakah Anda percaya pada Trinitas tolong berikan dasar Alkitab untuk kepercayaan Anda ini pertanyaannya Walter Martin kepada mereka dicatat nanti mereka jawab karena gereja Advent sesuai tulisan Rondubuat percaya Yesus adalah apa anak anak Allah yang Bapak peranakan itu gereja Advent punya keyakinan bagi Trinitas itu namanya menyangkal keilahian sebab yang ilahi itu bukan diperanakan tapi muncul bersamaan karenanya apakah Anda percaya Trinitas katanya Walter Martin dijawab dalam halaman 36 mengenai tempat Kristus dalam kealahan kami percaya dia sebagai pribadi kedua dalam Trinitas sorgawi terdiri dari Bapak Putra dan Roh Kudus yang dipersatukan tidak hanya dalam kealahan tapi juga dalam ketentuan dari penebusan jadi gereja Advent saat itu dianggap percaya Yesus berbeda dari dunia kekristenan itu sebabnya dianggap okultisme dan tidak percaya Trinitas tapi akhirnya gereja Advent akui bahwa mereka percaya Trinitas bahwa Yesus adalah oknum kedua dari Trinitas dan ini dijelaskan dalam buku yang dicetak tahun 19 1957 kapan gereja Advent mulai ikut kelompok tadi tahun 1957 bisa lihat bagaimana cuplikan-cuplikan sejarah gereja Advent mulai terkuak oleh karena omongan-omongan mereka di GC Session artinya gereja Advent harus mau terima Trinitas dan harus mau ikut hadir dalam organisasi komunitas gereja Kristen sedunia agar diakui sebagai Kristen sejati jika tidak mau maka gereja Advent akan masuk dalam daftar gereja murtad atau heterodox tadi karenanya Trinitas masuk dalam gereja Advent bukan karena hasil pendalaman tapi karena penyusupan dan teristimewa desakan kalau kamu mau disebut Kristen kamu harus percaya sama seperti kami semua tapi kalau tidak kamu bukan Kristen gereja Advent tidak sanggup menanggung itu beban mereka akhirnya masuk bergabung agar menjadi gereja Kristen sejati dan tahun 2024 ini gereja Advent akan hadir kembali yang akan berlangsung di Akra Ghana dan gereja Advent diminta untuk menjelaskan secara exegesis Yohanes Pasal 17 dan Ganondiup katakan tadi dia akan bahas dalam konteks kesatuan kekristenan apa istilah lain konteks kesatuan kekristenan ini oiku oiku mene dia mau jelaskan Yohanes 17 hubungannya dengan oiku mene itu yang orang-orang mau dengar itulah gereja-gereja itu mau dengar karena mereka mau gereja Advent akui bahwa Yohanes Pasal 17 khususnya ayat 21 dan 23 yang menyatakan biarlah mereka menjadi satu itulah dasar okumene saya tidak tahu apakah mereka mengerti atau tidak dari dulu sampai sekarang yang namanya okumene selalu menggunakan Pasal 17 ayat 21 itu agar mereka menjadi satu dan dia mau jelaskan itu artinya itulah yang mereka tunggu-tunggu adakah pekabaran tiga malaikat dinyatakan dengan benar dengan cara ini tentu tidak sudah kabur dan bahkan sudah kompromi perhatikan kutipan yang dia kutip tentang kebebasan beragama tadi dia kutip pada bagian akhir dan ini diulang lagi sama Ted Wilson Ted Wilson katakan ini tugas Anda dia sampaikan kepada para pemimpin yang hadir saat itu panji kebenaran dan kebebasan beragama yang dikibarkan oleh para pendiri gereja Injil dan oleh para saksi Allah selama berabad-abad yang telah berlalu sejak saat itu dalam konflik terakhir ini telah diserahkan ke tangan kita tanggung jawab atas karunia besar ini terletak pada mereka yang diberkati Allah dengan pengetahuan akan firmannya kita harus menerima firman ini sebagai otoritas tertinggi ini dasarnya bahwa gereja Atvan itu harus mempropagandangkan tentang kebebasan beragama untuk menyatakan siapa diri kita tetapi sayangnya apa yang disampaikan bukan kebenaran yang sejati tapi kebenaran yang kompromi supaya mereka jangan diserang jangan serang iman orang lain nanti kamu jadi teroris umat percaya yang ganas kalau para pendeta senior kita yang dahulu bikin KKR satu bulan mengabarkan tentang tahun kecil dan hari minggu bangkit saat ini mendengarkan ini dia akan pikir apa itu wah ini Advin sudah berubah ini dulu kita berapi-api menggebu-gebu mengabarkan bahwa tanduk kecil itu adalah katolik Roma hari minggu adalah ciptaannya kita harus tinggalkan kabarkan kepada dunia supaya dunia bertobat berbeda rohnya sayangnya mereka berhenti di sini padahal dalam paragraf yang sama kalau kita hanya baca ini terkesan apa yang dia sampaikan benar terkesan benar bahwa tugas kita untuk mengabarkan kebebasan beragama tapi kalau kita baca selengkapnya bukan itu intinya mari kita baca kita harus mengakui pemerintahan manusia sebagai sebuah peraturan yang ditetapkan oleh yang ilahi kita harus hormati pemerintah dan mengajarkan ketaatan terhadap pemerintahan tersebut sebagai tugas suci dalam lingkup sahnya kita harus hormati pemerintah itu adalah yang ditunjuk oleh ilahi namun katanya nyawait ketika tuntutannya bertentangan dengan tuntutan Allah kita harus lebih menuruti Allah daripada menuruti manusia sabda Allah harus diakui di atas semua undang-undang manusia pernyataan demikianlah firman Tuhan tidak boleh dikesampingkan untuk demikianlah firman gereja atau demikianlah firman negara mahkota kristus harus ditinggikan di atas mahkota para penguasa duniawi kalau dia baca sampai disini apa yang dia buat atau apa yang gereja Advent buat selama ini sejak tahun 1997 tidak didukung oleh Roh Nubuat karena itu menyatakan apa yang dinyatakan dalam perkumpulan itu menjadi bagian kita Roh Nubuat tidak menukung apa yang dia sampaikan karena gereja Advent telah mengikuti apa yang disampaikan oleh perkumpulan itu komunitas itu bahwa kamu adalah gereja Kristen yang senjati karena kamu begini-begini mereka ikut secaratnya padahal firman Tuhan tidak berkata demikian tidak ada dalam firman Tuhan untuk Trinitas persatuan bukan karena Trinitas apa buktinya buktinya semua dari daftar itu mereka semua persatunya Trinitas tapi hari berbakti berbeda doktrin baptisan berbeda doktrin orang mati berbeda macam-macam doktrin keabah ada yang punya ada yang tidak tapi merasa sama karena Trinitasnya padahal yang lain berbeda apa bisa bersatu tidak bisa bersatu kebebasan beragama itu penting tapi lebih penting lagi untuk menurut kepada Allah firman Allah harus diakui di atas semua undang-undang manusia firman Allah dan kesaksian Yesus yaitu roh nubuat menyatakan bahwa satu-satunya Allah yang benar adalah Allah Bapak dan Yesus Kristus adalah anak yang Bapak peranakan tetapi firman gereja berkata Allah itu Trinitas dan Yesus bukan anak yang lahir dari Bapak dan inilah yang gereja Advent mau kabarkan kepada seluruh kekristenan ada manfaatnya tidak ada sebab Yesus yang gereja Advent imani dengan yang dipercayai oleh denominasi yang lain sama lalu dimana pusat pekabaran malaikat ketiga atau mereka pekabaran tiga malaikat tidak ada meskipun dia bilang pusatnya Yesus tapi mereka tidak gunakan Yesus sebagai pusat itu hanya permainan silat lidah nanti yang mereka kabarkan apa kalau tidak hari sabat kesehatan humanitarian itulah yang mereka ketonjolkan ini gereja Advent inilah kasih Yesus itu kami salurkan melalui program ini program ini program ini program ini mereka tidak perkenalkan siapa yang benar dan siapa anak yang benar sebab kalau mereka berani perkenalkan mereka keluar dari daftar gereja Kristen sejati masuk ke heterodox karenanya panggilan bagi kita yang tidak termasuk Kristen sejati karena kita tidak percaya Trinitas adalah untuk mengabarkan pusat pekabaran tiga malaikat yang benar yaitu Kristus anak yang lahir dari Bapak keluar dari Bapak sebab oleh mengenal Yesus yang benar kita mengenal Allah yang benar yaitu Allah Bapak dan menerima roh yang benar yaitu rohnya Kristus inilah persatuan itu Testimonies for the Church vol. 9 halaman 189 paragraf 3 mereka punya satu Allah dan satu jurus selamat dan satu roh roh Kristus untuk membawa kesatuan dalam barisan mereka inilah persatuan kita yaitu kita punya satu Allah yang adalah Bapak satu jurus selamat yang adalah anaknya yaitu Yesus Kristus dan satu roh yaitu rohnya Kristus Saudaraku dalam Tuhan kita semua setuju untuk hidup damai dengan sesama tidak ada niat kita mengabarkan ini kepada sesama untuk menjadikan perpecahan atau kebencian tidak ada di luar sana banyak orang yang mengatakan bahwa kita sebagai suatu perkumpulan OTG mengabarkan kebencian menebarkan pecah belah karena kita mengabarkan kebenaran dengan keras tidak ada niat kita untuk berbuat itu kita mengabarkan kebenaran karena kita rindu jiwa-jiwa selamat sebab dunia telah hanyut kepada kesalahan kemurtadan yang mereka rasa kebenaran kita setuju untuk kabarkan keselamatan bagi dunia dengan kasih karena kasih kita maka kita kabarkan ini berulang-ulang dan terus-menerus dari tahun ke tahun dari hari ke hari bulan ke bulan minggu ke minggu setiap hari kita kabarkan tentang Allah yang benar dan anaknya dan menerima roh yang benar tetapi kutipan terakhir tetapi Christ Triumphon halaman 350 berkata Christ Triumphon halaman 350 berkata konflik besar yang terakhir akan berlangsung singkat namun mengerikan kontroversi lama akan muncul kembali kontroversi baru akan muncul peringatan terakhir harus diberikan kepada dunia ada kuasa khusus dalam penyajian kebenaran pada saat ini tapi sampai kapan hal itu akan berlanjut hanya sebentar jika pernah ada krisis maka sekaranglah krisis itu terjadi saudara ku dalam Tuhan kuasa yang dimaksudkan adalah kehadiran rohnya Yesus sampai kapan berlanjut hanya sebentar waktu kita tinggal singkat karenanya mari kita kerja bagi Tuhan kita kabarkan Yesus yang benar kepada dunia pertama-tama mulai dari negara ini sebagaimana kita mau berkunjung dari kota ke kota kita kabarkan Yesus yang benar agar persatuan yang Yesus doakan dalam Yohanes pasal 17 menjadi bagian mereka yang percaya yaitu dengan menerima rohnya rohnya Kristus sebab dengan menerima rohnya Kristus kita menerima bapak dan anak itulah kunci persatuan dan itulah keselamatan atau hidup yang kekal mari kita bertelut kita berdoa Bapak kami yang di sorga terima kasih atas kesempatan indah pada hari sabat ini untuk belajar apa yang terjadi sejak tahun-tahun yang lalu hingga sekarang kemurtadan dan kemunduran dari gerejamu sehingga mereka mengorbankan Allah yang benar dan Yesus yang benar serta roh yang benar agar dapat diakui sebagai gereja Kristen sejati mereka lebih senang berkompromi daripada menyatakan kebenaran yang sebenarnya biarlah pekabaran yang engkau telah karuniakan kepada kami ini menjadi penggugah dan panggilan bagi kami semua kuasa yang engkau curahkan itu tidak berlangsung selamanya tinggal sebentar lagi akan ditarik karanya bagian kami adalah untuk diat bekerja bagimu ya Tuhan karuniakan kepada kami rohmu agar masing-masing kami sesuai kapasitasnya menjadi saksi mengabarkan Allah yang benar anaknya yang benar dan menerima roh yang benar roh anak Allah itulah yang mempersatukan dan itulah kehidupan yang kekal tolong kami sebagaimana kami giat mengabarkan ke banyak tempat nantinya kiranya engkau buka jalan engkau pimpin kami ya Yesus dan campur tangan agar umat-umat yang dikunjungi demikian juga tamu-tamu yang belajar terbuka kepada kebenaran sejati tidak takut untuk dikeluarkan dari gereja Kristen sejati tidak takut untuk dianggap murtad dan biarlah apa yang kami telah pelajari dan dengar selama ini menjadi pembaharuan untuk kami menjadi saksimu ke depan beserta kami sepanjang hari sabat ini kehendakmu yang jadi ampun kami akan dosa dan salah karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami Amen